selamat menikmati Pertama adalah apa itu titik limit suatu himpunan, tunjukkan bahwa himpunan bilangan real tanpa adanya bilangan rasional di dalamnya atau yang kita lambangkan dengan key merupakan himpunan bilangan irasional serta himpunan bilangan irasional itu padat pada era. Nah ini pertama-tama ada pengertian dari titik limit itu sendiri yang tertera pada buku topologi without tears by Morris SA. Misalkan A merupakan subset dari ruang topologi X tau yakni A subset X. Suatu titik X kecil anggota dari himpunan X besar dikatakan sebagai titik limit atau titik akumulasi atau titik cluster dari A jika setiap himpunan U memuat X dan juga memuat titik lain A yang berbeda dari X. Dan seperti yang kita ketahui juga ini untuk membuktikan R komplement key adalah himpunan bilangan irasional ya. Jadi seperti yang kita ketahui di himpunan bilangan real atau yang kita sebut selanjutnya atau yang kita lambangkan selanjutnya dengan R adalah himpunan gabungan dari bilangan rasional atau kita lambangkan dengan key dan bilangan irasional yang kita lambangkan dengan key aksen atau key komplement. Sehingga R sama dengan key gabungan karena key tidak sama dengan key komplement maka key irisan key komplement adalah himpunan kosong. Sehingga R komplement berdasarkan sifat komplement dasar ya. Karena key komplement itu adalah subset dari R sehingga hasilnya adalah key komplement itu sendiri. Nah setelah terbukti sekarang kita akan mencari tahu apakah himpunan bilangan irasional itu padat pada himpunan bilangan real. Nah pertama-tama kita ambil sebuah himpunan kita katakan saja himpunan A dengan batas bawah A dan batas atas B dan ini himpunan ini terdapat pada R. Dan juga kita ambil titik key, titik key ini di tengah-tengahnya, jadi A-nya ini kita ambil key kurang setengah dan yang B-nya ini kita ambil key tambah setengah. Dan key kecil ini merupakan anggot, merupakan bilangan rasional ya. Nah apakah key ini merupakan titik limit pada R? Jawabannya iya karena misalkan yang biru-biru ini adalah key tambah seperempat. Key tambah seperempat itu kan kurang dari key tambah setengah ya sehingga masih dalam himpunan A ini. Karena key merupakan bilangan rasional dan juga seperempat merupakan bilangan rasional sehingga ketika kita tambahkan bilangan rasional itu memiliki sifat tertutup. Jadi hasilnya juga bilangan rasional dan sehingga ini merupakan titik limit ya karena ada titik limit karena ada anggota key lainnya yang ada pada himpunan A. Lalu misalkan ada titik dan dia ini bukan bagian dari bilangan rasional. Otomatisnya bilangan irasional dong. Dan ini kita lambangkan dengan titik-titik yang oranye ini yang bisa kita bilang tempatnya tidak beraturan seperti itu. Nah karena key merupakan himpunan terhitung walaupun jumlahnya banyak ya tetapi key komplement merupakan himpunan tidak terhitung. Maka secara intuitif titik limit bilangan irasional lebih banyak daripada bilangan rasional sehingga terbukti key komplement itu padat pada R. Terus soal selanjutnya adalah apa itu ruang topologi yang terhubung misal himpunan X berisikan anggota A, B, C, D, E. Buat masing-masing satu contoh ruang topologi yang terhubung dan ruang topologi yang tidak terhubung pada X. Pertama kita bahas dulu ruang topologi yang terhubung. Jadi berdasarkan definisi pada buku topologi Wittotiers diberikan X tau merupakan ruang topologi. Dikatakan terhubung jika hanya terdapat himpunan, jika pada himpunan buka tutup itu, buka tutup dari himpunan X hanya terdapat X dan himpunan kosong. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan anggota X itu tadi adalah A, B, C, D, E. Dan tau-nya ada X, himpunan kosong, singleton B, himpunan yang terdiri atas A, B, himpunan yang terdiri atas B, C, dan himpunan yang terdiri atas A, B, C. Ini kan anggota tau ini merupakan himpunan buka ya, maka himpunan tutupnya adalah, Kalau kita data dari sini, maka himpunan tutupnya adalah himpunan kosong, X, AC, D, E, C, D, E, A, D, E, dan D, E. Maka, himpunan buka tutupnya hanya terdapat X dan himpunan kosong. Selain itu, ketika kita perhatikan juga himpunan-himpunan yang terdapat pada tau-nya ini, mereka semua memiliki satu anggota yang sama, yaitu adalah anggota B. Sehingga himpunan yang ini itu bersambung pada himpunan yang ini, memiliki irisan, dan himpunan yang ini juga memiliki irisan pada ini. Sehingga ini tersambung ketika kita gambar, karena terdapat B sebagai pusatnya, sebagai penyambung himpunan-himpunan ini. Selanjutnya kita bahas topologi tidak terhubung. Berdasarkan definisi tadi, maka dapat kita simpulkan topologi yang tidak terhubung jika dan hanya jika terdapat himpunan buka tak kosong sedemikian rupa A dan B, tetapi A irisan B-nya itu himpunan kosong dan A gabungan B-nya adalah himpunan X itu sendiri. Jadi seperti kita lihat di sini, anggota taunya kan X himpunan kosong, himpunan yang terdiri atas AB dan himpunan yang terdiri atas CDE. Jadi ketika kita iris, tidak ada anggotanya, berarti dia adalah himpunan kosong. Dan ketika kita gabung, hasilnya merupakan himpunan X itu sendiri. Dan ketika kita gambarkan himpunan AB dan himpunan yang berisi CDE, ini merupakan dua himpunan yang terpisah dan tidak tergabung satu sama lain. Sehingga ini dinamakan, sehingga ruang topologi X tau yang ini dikatakan ruang topologi tidak terhubung. Selanjutnya, ini soal yang nomor tiga. Misal, himpunan Y itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Jelas bahwa Y akset dari R. Tentukan satu ruang topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi Euclid R. Buktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskret. Nah, karena tadi kita diminta untuk membuktikan untuk menentukan satu ruang topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi R. Maka kita perkecil dulu ruang lingkupnya. Jadi, kita ambil sebuah himpunan buka yang kita namakan dengan X. Di mana X itu antara 0 sampai 8 sehingga Y itu anggota. Sehingga Y itu subset dari X, X pun subset dari R. Nah, pada himpunan ini kita buat sebuah topologi yaitu ada X, himpunan 0, singleton 2, himpunan yang terdiri dari 1, 2, 7, himpunan yang terdiri dari 2, 3, 4, 5, dan himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, karena Y itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, maka satu ruang topologi yang diinduksi pada Y adalah tau Y sama dengan himpunan Y, himpunan 0, singleton 2, himpunan yang berisi 1 dan 2, dan himpunan yang berisi 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, kita akan buktikan apakah tau Y itu merupakan topologi diskret? Nah, jawabannya adalah benar. Karena, ini penjelasannya ya, karena berdasarkan definisi topologi diskret, di mana terdapat X yang merupakan himpunan tak kosong, dan juga tau yang merupakan, dan juga terdapat tau yang isinya adalah himpunan-himpunan dari X itu, yang anggotanya merupakan anggota X. Sehingga tau dikatakan topologi diskret pada himpunan X. Dan topologi, dan ruang topologi X tau juga dikatakan sebagai ruang topologi diskret. Jadi, kita cek apakah yang tau Y-nya itu merupakan topologi, dan ketika benar, maka ini merupakan topologi diskret. Karena kalau topologi indiskret, maka anggotanya hanya ada Y dan himpunan kosong. Soal selanjutnya adalah, jelaskan secara singkat kegunaan materi pengantar topologi pada bidang keilmuan lain selain matematika, atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tentunya jawaban ini berbeda-beda masing-masing individu, antara satu dengan yang lainnya juga berbeda. Tapi bagi saya pribadi, kegunaan materi pengantar topologi itu memudahkan saya, karena saya pengen menjadi seorang intrapreneur ke bisnis. Sehingga ketika saya melihat sebuah target market, kan target pasar itu besar ya, ada beberapa kategori gitu. Dan dari beberapa kategori itu kita ambil sebuah kesamaan. Dan jadi kesamaan itu kan merupakan irisan di antara himpunan-himpunan kategori tersebut gitu. Dan irisan manakah yang paling besar, tentu saja itu yang akan kita fokuskan pemasarannya di tempat itu, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.